Intro Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan saya telah sihat ini. Saya tahu banyak yang sedang bersiap-siap menyambut tahun baru. Tapi saya kira buat anda sih bisa santai-santai menyiapkan tahun baru. Tapi bagi para pedagang warung Tegal di sekitar IKN, mereka ketar-ketir. Karena bakal digusur, mereka tidak boleh lagi berjualan di sekitar proyek-proyek IKN karena itu membuat ceritanya dikumuh. Atau maksudnya jangan-jangan dengan begitu nanti gara-gara warung Tegal ini investorasi nggak mau masuk gitu ya, Bang Roki. Jadi kelihatan dari awal, IKN itu dibuat hanya untuk elit. Tokoh, pimpinan-pimpinan lembaga, pebisnis. Sehingga dari awal memang itu bukan ibu kota rakyat, tapi itu ibu kota pemerintah jadinya kan. Jadi bayangkan hanya untuk dapat sedikit tambahan, maka pedagang kelima itu, atau warteg itu kan, itu udah standar, bahkan udah masuk di dalam tradisi kuliner Nusantara yang udah dipromosikan di luar negeri. Ke Indonesia artinya menemui warung Tegal itu. Dan beberapa teman saya yang orang asing justru, kalau mau datang ke Indonesia, dia makan tiga hari lulu di warteg supaya perutnya itu terkondisi untuk terima makanan Indonesia. Dan mereka gembira-gembira aja di situ kan. Jadi bayangkan, ibu kota justru melarang warteg. Hal yang menghidupkan ekonomi rakyat bawah tuh, yang jadi buffer zone dari ekonomi kita sudah adalah warteg. Nah itu paradoksnya di situ tuh. Entah demi apa, kalau demi kekubungan ya bikin aja tenda yang bagus-bagus buat teman-teman pekerja warteg ini. Iya, iya. Alasannya itu tadi ya, kumuh karena gitu. Saya mikir kalau kumuh tinggal difasilitasi, kemudian termasuk juga sanitasinya diperbaiki, kan itu mereka naik kelas gitu. Dan bagi para pekerja bangunan itu yang kita tahu gajinya juga UMR, berkeperadaan dari warteg itu sangat membantu mereka. Ya kalau dia kumuh ya, kalau begitu kasih McDonald's, Kentucky, Franciscan di situ, supaya gaji para pekerja itu dalam 2 jam habis di situ. Jadi pemerintah tidak bisa membayangkan bahwa ibu kota itu konsepnya aja udah kumuh, karena merusak lingkungan. Betulnya dari awal kita nggak ngerti nih, apa yang disebut dengan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. IKN itu, kalau dimulai dengan asal-usul yang tidak adil, asal-usul yang meminggirkan rakyat, itu di ujungnya akan jadi ibu kota yang sangat eksklusif. Kemewahan yang dipamerkan di situ. Bukan keadilan sosial. Padahal itu ibu kota rakyat. Rakyat mulai dari sekarang harusnya mulai mengenali ibu kota mereka, melalui warteg-warteg ini. Nah asosiasi warteg ini juga bisa dimobilisir sebetulnya untuk tidak memilih pasangan yang menghina mereka. Yaitu Jokowi. Kan Jokowi punya kerjaan semua ini kan. Kecuali mungkin Jokowi bilang, ya warteg itu boleh dibantu karena dia ada di laptop saya kan. Kalau kita lihat laptop Jokowi dengan IKI, memang nggak ada warteg di situ. Dan kita paham kalau sebenarnya warteg ini muncul kan bersamaan dengan proyek. Nanti biasanya mereka juga pindah ketika proyek itu berakhir. Jadi ini masih ada supply and demand sebenarnya, Bung Rok. Mungkin sekali ada juga pemasok yang udah kontrak soal makan siang. Itu dia. Ini yang mulai terganggu karena harga warteg jadi lebih ekonomis dan lebih enak. Warteg itu tetap dimasak pada saat itu, nggak dimasukin freezer atau kulkas di impor dari Jakarta. Kan makan siang biasanya kan di proyek-proyek besar itu kan, udah ada oligarkinya yang masuk makanan buat pekerja IKI. Saya kira pasti kaitannya dengan itu ya, karena memang sudah menunjukkan rahasia umum bahwa proyek-proyek pemerintah itu, ya ini bagian dari permainan dengan para kroni-kroninya sendiri. Jadi uang itu berputar di situ. Jadi betapa menyedihkan. Dari sini kan sebenarnya bukan persoalan mereka tidak mengizinkan wartegnya atau tidak, tapi kita melihat dari cara berpikirnya saja udah seperti itu kan. Ya itu, jadi ada komplotan sebetulnya yang anti-warteg. Padahal komplotan ini juga tidak pernah tender. Dia cuma dapat, ya ada pejabat kementerian yang punya kaitan dengan satu badan usaha, lalu dia pastikan bahwa itu nanti keluarganya yang terima atau kroni yang terima proyek suplai makanan siang dan makan malam mungkin lagi beda. Jadi udah dibagi habis sebetulnya. Proyek IKI ini udah dibagi habis di kalangan oligarki, oligarki ekonomi pun oligarki politik. Sehingga rakyat yang seharusnya berhak untuk ambil semacam kenikmatan kecil, mungkin 1-2 tahun ini udah dia merasa cukup, dia pindah lagi cari proyek lain. Jadi perpindahan ekonomi rakyat itu yang disebut Jokowi sebagai pemberataan, justru dari awal udah nggak kelihatan. Jadi bagaimana mungkin kita bayangkan bahwa IKI ini akan jadi pusat pemberataan baru. Kalau dari sekarang pemberataan itu udah terhalang. Yang boleh beroperasi di situ hanyalah pebisnis besar. Dengan kapasitas makanan yang, yang kita udah tau tuh, makanan catering itu kan udah 3 hari dimasukin pulkas. Dan sangat mungkin itu memang udah dikontrak dari awal, sehingga mereka merasa keuntungan bisnis mereka terganggu oleh teman-teman warteg ini. Jadi ini bukan semata-mata soal estetika saja ya, Bung Roky. Karena soal estetika kan seperti kita sebutkan tadi, ya bisa doang difasilitasi. Kemudian kalau kebersihannya, ya juga difasilitasi oleh pemerintah. Karena ini, memang betul seperti Anda katakan tadi, dampaknya ini menjelang pilfes loh, hati-hati. Karena sekarang udah mulai tersinggung nih Pak asosiasi. Iya, lama-lama nih mereka desa anis buat mengatakan bahwa kami dilarang masa IKM. Kalau begitu IKM harus dibatalkan. Kita boleh lihat sebetulnya, kan kita selalu anggap kesetaraan warga negara itu harus ada dari awal. Dan jangan sampai terkesan bahwa ini eksklusif. Dan nyatanya memang ini eksklusif tuh. UKM, kelas bawah ini yang hidup dari 2-3 ribu rupiah per hari keuntungannya tuh. Hanya jual sepotong tempe udah untung 3 ribu tuh. Itu pun mau dihalau oleh kekuasaan. Jadi ini betul-betul estetika kekuasaan. Yes, oke. Nah, sebenarnya saya kira ini soal dari warung Tegal itu kita bisa memotret kebijakan yang lebih besar dari pemerintah gitu. Jadi kalau Anda tadi menyinggung bahwa selalu yang dikomunikasikan oleh Pak Jokowi ya soal pemerataan. Tetapi sebenarnya bukan itu ide besar dibalik pembangunan IKM gitu. Ya, betul. Yang ada adalah akumulasi tuh. Penguasaan tanah, penguasaan fasilitas infrastruktur kota. Itu kan udah dibagi ke yang mengendalikan air siapa, yang mengendalikan sampah siapa tuh. Yang mengendalikan listrik segala macam. Itu udah dibagi habis tuh. Jadi nggak ada pemerataan dalam pengertian terjadi secara natural. Ini pemerataan yang diratakan jadi bagi merata di antara kelompok oligarki aja. Cuma itu yang terjadi. Ya, ya, ya. Nah, jadi kita membayangkan ini akan karena proyeknya yang cukup besar di sana dan pasti banyak sekali warung Tegal yang ada di sana. Dan mereka mesti siap-siap mencari tempat baru yang saya kira juga tidak mudah buat mereka. Jadi akhir tahun ini jadi kabar yang buruk buat mereka. Sementara orang lain merayakan tahun baru, mereka meratapi tahun baru. Bagi mereka yang menginginkan ada keadilan atau segera mengirim uang ke pusat-pusat. Kan yang namanya warteg sekarang bukan lagi orang Tegal. Ada aja orang Sumpah, orang Kalimantan di pinggiran itu yang berupaya untuk dapat remah-remah kecil aja. Itu pun terhalang tuh. Jadi rasa keadilan itu dimulai dari sekarang ditanamkan semacam kesenjangan. Dan itu yang kita sebut, ini pemimpin kita ini ngerti nggak Pancasila tuh? Bahwa semua hal seolah-olah dikangkangi dan hanya boleh beredar keseteran itu di antara mereka yang berkuasa. Jadi ini hanyalah pemberataan rejeki di kalangan mereka yang berkuasa. Padahal rakyat menganggap IKN itu dari awal, kalaupun itu jadi, itu harus mengembirakan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi betul seperti yang Anda katakan, warteg itu bukan berarti dia orang Tegal. Itu udah menjadi semacam nama jenerik untuk kalangan kelas bawah. Ya, baik pedagangnya maupun konsumennya. Ya, betul. Ini semacam komunitas yang khas Melayu, di mana istilah itu akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Bayangin misalnya kalau orang Tegal klaim bahwa yang buka warteg mesti franchise dari kami kan. Itu mampus lah tuh negeri ini kan. Justru orang Tegal memulai tradisi itu supaya tradisi yang bagus ini meluas menjadi keadilan sosial kan. Termasuk bagi orang Banjar, orang Bugis, orang Padang mungkin yang ada di Kalimantan. Jadi orang Tegal ini menyumbang ide. Nah ide itu harusnya ditampung oleh pemerintah sebagai hal yang bisa membantu soal keadilan sosial. Ini justru dilarang tuh. Jadi yang akan marah bukan sekedar orang Tegal, tapi semua rakyat yang merasa kehidupan mereka yang udah subsisten, yang tinggal bertahan hidup aja mau digusur oleh pemerintah. Ya, ya, ya. Nah ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah, jargon-jargon yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya hanya packaging saja, hanya bungkus saja. Tapi di dalamnya sebenarnya kepentingannya yang paling besar adalah kepentingan melayani para oligarki saja. Ya, itu ini umpan untuk partai-partai yang lagi berputus cari, cari rejeki pemilu, cari pemilih itu. Silahkan, ini ada kasus, Anda mau beraksi apa? Calon-calon presiden mau beraksi apa? Pemerintah untuk menghalau, bukan segera menghalangi, menghalau para pekerja informal ini untuk memperoleh rejeki di IKN yang bahkan baru dalam tahap pembangunan awal. Ya, tadi ada menarik ini, karena menyinggung. Kalau gitu, perdagang warung Tegal kumpul aja ketemu sama Anis dalam program Desa Kanis. Ini program Desa Kanis ini lagi sangat fenomenal nih sekarang, Bung Roki. Yang paling masuk akal memang itu kan, mereka musik ke Anis. Karena Anis yang anti-IKN dan anti-pengusuran pedagang kelima ini kan. Mungkin Anis akan kasih jalan keluar pada mereka tuh. Tetapi, sekali lagi, ini tahun politik. Jadi, mengganggu rakyat kecil itu bisa berimplikasi pada turunnya elektabilitas. Itu bisa terjadi tuh. Jadi, silahkan manfaatkan isu ini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi jangan hanya berhenti pada pemanfaatan menjelang pemilu dong, Bung Roki. Harus lebih konkret bahwa itu juga kepentingan yang serius. Betul, itu maksud saya. Mereka bikin perjanjian dari awal, bahwa nasib mereka lima tahun ke depan juga akan ditutupkan oleh kebijakan negara. Jadi, mesti ada presiden yang menjelangkan, Wartek ini adalah infrastruktur ekonomi. Ini yang disebut infrastruktur sosial, kira-kira begitu. Bukan stunting. Jadi, Wartek ini juga proyek untuk menjaga stunting. Karena di situ tetap bergisi loh. Makanan itu diolah dari dapur, kayak dapur rumah aja kan. Bukan seperti franchise-franchise yang sifatnya fast food. Ya, ya, ya. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, warung-warung Tegal itu bukan hanya mereka mencari makan, tapi juga mereka memberi makan orang Indonesia dengan harganya yang terjangkau. Ya, itu karena saya pecinta Wartek. Nah, itu dia. Tersinggung tuh. Kan kita bisa bercakap-cakap tentang politik, kalau saya lagi makan di Wartek itu, tukang gojek pun langsung, oh kita ngobrolin tentang si ini sih itu. Jadi, Wartek itu semacam polis kecil, semacam republik kecil, atau semacam miniatur Indonesia, di mana semua orang datang ke situ untuk makan siang, lalu berupaya untuk mengenali isu terakhir apa kita-kita. Itu sebetulnya Wartek yang idenya adalah makan siang, bergisi, walaupun murah. Beda dengan makan siang yang digratiskan, yang bisa menimbulkan antrian panjang. Kan ada Capres yang, Capres juga yang punya cara. Ya, makan siang gratis. Kita nggak tahu bagaimana caranya itu makan siang gratis tuh. Antri dari jam pagi dapatnya udah malam, jadi makan malam gratis nantinya. Dan ini kalau ada makan siang gratis, juga bisa jadi ancaman buat warung Tegal juga. Ya, itu persaingan di situ. Tapi pasti warung Tegal yang menang. Oh gitu ya. Oke, hidup warung Tegal, Bung Roki ya. Yes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menonton!